Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel ku Ilham Mb. Hari ini aku berada di agen-agen Bukasi Timur. Dan ingin menuju sebenarnya ke Solo ya. Dan aku disini go show. Tadi udah berkeliling ke beberapa agen bis. Tadi udah mampir di Haryanto. Ternyata yang jalan ya gak sesuai ekspetasi. Jadi aku nyari yang lain go show ini. Terus aku nyatnya mau naik lantaran agramas dobel deck. Tapi yang jalan BM 013. Makanya aku gak naik itu. Dan aku keliling lagi dan dapetlah ini. Aku naik sudiro lagi. Ujung-ujungnya sudiro ini. Dapet mode shockey seri W. Seri W. R.N. Bagaimana perjalanannya? Yuk tonton sampai habis teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebelumnya aku sudah mencatat beberapa list bis yang akan menjadi target untuk aku naiki. Karena gak ada yang sesuai akhirnya aku memilih bis ini. Ini Sultan Jalan Pagi. Tadi aku tanya agennya. Bis ini jalan siang. Gimana sih? Aduh. Padahal rencana aku tadi mau ikut bis ini loh. Wah. Kayak agennya miskom ini. Aduh. Gak jadi naik bis cakep ini deh. Ya, yaudah lah. Mau gimana lah Haki. Wah. Gak jadi naik Sultan ini. Aduh. Ternyata di Jalan Pagi teman-teman. Ini jam 7.08 Agramas Tim Murya Raya 091 masuk nih. Dan ada velago juga di sana. Halo mbak. Ada velago juga nyolar. Nah ini dia. Gantinya lantaran. BM 013. Jogja. Makanya aku gak jadi naik lantaran. Karena gantinya itu. BM 13. 7.41 menit. Bisnya bermasuk. Mode soft key. RN. Dan di belakang ada rasanya indah. Doppel deck Volvo. Dan harapan jaya. Et. Salah masuk antrian supirnya. Sepertinya dia lupa kalau lubang tank keynya berada pada kanan bis. Jadi ngantri dulu deh. Ada stiker Scania. Scania Scania. Scania bohongan nih. Scania 285. Mod soft key ini salah satu unit premium dari Sudirotongga Jaya. Berbesin Rn dengan 30 seat. Makanya ini kelihatannya agak lega ya teman-teman tuh. Agak lega. Dan. Bis ini dilengkapi chargeran di tiap seatnya. Makanya kalau teman-teman yang mau charger. Bisa charger langsung di atas sana. Di AC. Dekat AC. Nah terus. Ini aku duduk di seat 7A. Di sini enak banget ya. Karena belakangnya gak ada seat lagi. Jadi bisa direbahin mall ya. Makanya aku mau milik seat ini biar bisa istirahat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini sampai di race area kilometer 57. Di sini rame banget. Tim angkatan pagi dari berbagai PO. Masuk race area kilometer 57. Di sini seperti pit stop untuk Sudirotongga Jaya. Karena semua bis Sudirotongga Jaya dari Jakarta wajib masuk sini untuk isi solar dan cek jumlah penumpang oleh petugas ceker. Bis yang aku naiki ini merupakan bis angkatan pagi reguler. Bedanya pagi reguler ini tidak secepat angkatan pagi puterwalik karena bis ini perpal ketika sampai di timur sehingga tidak kejar waktu tempuh. Menurut informasi yang aku dapat solarnya pun sekarang di jatah. Meski di jatah ya masih cukup lah bila lari konstan 100 km per jam. Terima kasih telah menonton. 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 Hai rumah makan ini selain ada bisku ada juga bisantika dan yang lainnya Hai ada STJ cuma ini kayaknya perpal storing Hai ada lima yang storing kayaknya dan nimosovki yang lain nah ini ruang makannya di depan ya untuk angkatan pagi ini biasanya tuh di tengah nah ini tiketku dan ini dalamnya ada kupon makannya ya cuma karena aku enggak lapor dan males kayak mau makan jadi ya udah enggak kepake mau tuker snack juga ototers nek aja kali ya tersenek aja lah nah ini jadinya kupon aku tuker snack maksimal dari harga ini Rp15.000 Mbak Rp15.000 Mbak maksimal dari penukaran kupon ini buat snack sebenarnya makan di sini jam segini masih jam sebelasan gini tanggung ya sampai Brokes jam sebelas tuh tanggung sih menurutku padahal kalau masih mau di gas lagi sampai Welerik paling enggak jam setengah satu jam satu tuh masih nyampe lah ya setengah dua lah masih nyampe biasanya ya jam segitu kan barengannya sama muriaan angkatan pagi terus sama abis yang agak telat lah angkatan pagi nah ini dia isi dari snacknya ada dua biskuit cover sama dua permen dan satu air mineral glass yang diruimah yang dihormati apakah halang-tanggutang kini yang dihormati apa kita apa kita yang dihormati yang dihormati Ayah ya ya dan apakah mas dihormati ayah dihormati Terima kasih. 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 Berhenti sebentar. Terima kasih. 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 Jalan yang ngepres banget lintas Karanggede hingga Gemolong Lalu tembus langsung di Seragen Melewati jalan sempit dan berliku di jalur Karanggede ini Perlu kewaspadaan dan hati-hati yang ekstra Karena jalannya ngepres banget untuk dilintasi kendaraan besar Sudirotung Gajaya Angkatan Pagi yang melintasi track ini selain seri W Ada juga seri U yang merupakan line puterwalik Dengan lintasan rute Cilengsi, Ponorogo, Via Karanggede Alhamdulillah sampai di Pilang Sari Seragen jam 16.21 Atau jam setengah 5 sore Sebagai angkatan pagi regular termasuk cepat juga sih Walau banyak yang bilang bis reguler Sudirotung Gajaya sekarang ini banyak yang sudah pelan Menurut saya dalam perjalanan ini cukup baik dalam segi waktu tempuhnya Kru yang bertugas ramah masih worth it lah Untuk tarif Rp210.000 Bekasi Seragen Semoga kru yang bertugas bisa lebih menjaga kebersihan armada Karena interior bis ini mulai kusam Oh iya jangan lupa subscribe dan nantikan perjalananku selanjutnya ya